Welcome to The Crime Stitch Bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah sedih dari dalam dan luar negeri Jangan lupa untuk subscribe Hai Sobat, bagaimana kabar kalian? Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dan klik video ini Semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan yang berlimpah, dan bahagia selalu Cerita yang saya bawakan adalah realita yang terjadi di kehidupan masyarakat dari belahan dunia Bersumbat dari beberapa media yang terpercaya, yang saya padukan menjadi sebuah narasi Cerita Selamat mendengarkan, mari on the way ke ceritanya Beberapa tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 21 November 2021 Warga Bekasi diibohkan dengan tragedi penemuan beberapa bagian tubuh manusia Yang terbungkus dengan rambut plastik Lokasi penemuan berada di wilayah Jalan Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ada bungkusan misterius yang ditemukan di dekat warung? Siapakah pelaku aksi keji tersebut? Dan bagaimana? Koronologi selengkapnya Kabupaten Maspolda Metro Jaya, Kombespol, Indra Zulepan Saat dikonfirmasi, sebuah media di Jakarta menegaskan bahwa Pelaku aksi keji tersebut sudah berhasil diamankan Namun, masih ada terduga lain yang masih dalam proses pencarian dan pengejaran Kedua pelaku yang telah diamankan saat ini masih berstatus sebagai saksi Meski demikian, penyidik telah mengantongi beberapa alat bukti yang kuat Untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka Bapak Zulepan menegaskan bahwa segenap tim kepolisian yang bertugas dan tim gabungan Bekerja dengan sangat sigap dan cepat untuk memburu para pelaku Sebelumnya, awal mulai kejahatan ini terungkap Ketika seorang saksi mata bernama KS Hendak mengantarkan sang istri menuju tempat kejahatan Bekerja Kemudian, ketika mereka melintas di depan sebuah bengkel KS melihat ada sebuah kantong plastik yang mencurigakan Pas saya mau ngantar istri, tiba-tiba saya melihat ada bungkusan di depan warung Karena saya merasa penasaran, kemudian saya beranikan diri untuk mendekati Dan di situ, saya coba untuk membuka kantong plastik tersebut Betapa terkejutnya, shock dan terlanjat Ketika saksi melihat ada beberapa pilahan bagian tubuh manusia Berupa tangan dan juga dengkol Karena ketakutan, ia langsung berteriak memanggil warga sekitar Tak lama kemudian, beberapa warga yang datang Segera melaporkan penemuan jasa tersebut kepada pihak kepolisian terkait Tak selang beberapa lama, petugas kepolisian beserta TNI Datang dan segera mengamankan tempat kejadian perkara Jadi, pagi itu suasana sangat ricuh Gempar Petugas juga telah berhasil mengamankan sejumlah saksi di sekitaran TKW tersebut Kemudian, bagian tubuh dari korban segera dibawa ke rumah sakit Polri Kerambajati, Jakarta Timur Untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut Dengan usaha keras dari petugas, tak butuh waktu yang lama Akhirnya, tim gabungan Polres Metro Bekasi dan Polda Metro Jaya berhasil Meringkus terduga pelaku penghilangan nyawa disertai dengan pemilahan anggota badan tersebut Terduga pelaku sudah berhasil kami amankan Tetapi masih ada satu yang terduga pelaku lain dalam proses pengejaran Ucap Kompes Polisi Indra Zulfan saat dikonfirmasi salah satu media di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 Bapak Zulfan menegaskan bahwa saat ini tim gabungan masih bergerak melakukan pengejaran terhadap pelaku lain Serta untuk menambahkan atau mengumpulkan bukti-bukti kuat Serta mengungkapkan motif sebenarnya Dalam operasi ini tim kepolisian melakukan dengan sangat hati-hati Hal ini dilakukan untuk mewaspadai agar para tersangka tidak menghilangkan barang bukti kejahatan Sebuah fakta terungkap bahwa korban tersebut bernama Rido Suhendra, 28 tahun Seorang pria lajang yang kesehariannya bekerja sebagai driver ojek online Bapak Zahrul Uliya, 53 tahun, Sang Paman, mengatakan Polisi sudah mendatangi kediaman Rido yang beralamat di Kampung 2, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Dari pagi menjelang siang, ada beberapa petugas polisian datang ke sini Untuk mengecek dan menanyakan mengenai kelengkapan Idenda Serido Rido tinggal di sini Apa betul umurnya 20 tahun-tahun Dan lain-lainnya Semua yang ditanyakan Pak Polisi itu memang benar Ucap Pak Zahrul di lokasi Fakta lain terungkap bahwa ternyata di dalam plastik tersebut Terdapat 10 bagian dari anggota badan Sungguh sangat keji dan tega aksi pelaku tersebut Entah apa yang sedang terjadi Dan apa yang merasukinya Mengapa tega melakukan aksi di luar nalar Ada masalah apakah Yang menyebabkan pelaku tega menghilangkan nyawa sang driver Saat ayah dan kerabat dari korban diwancarai Beliau berkata Sebelum sang putra ditemukan dalam keadaan tak bernyawa Dengan kondisi anggota tubuh yang sudah dipilah-pilah Ibunda dari Rido sempat memiliki firasat Lewat omannya ia mengatakan Bahwa ibunya seringkali memperingatkan anaknya Untuk selalu berhati-hati Dalam berkendara, bekerja, dan bergaul Peringatan itu biasanya dilakukan oleh ibu Melalui cat whatsapp Kadang juga lewat telepon langsung Namun tak disangka Cat tersebut menjadi cat terakhir korban dengan ibunya Sebelum ditemukan meninggal dunia Rido Soindra tercatat sebagai warga jalan Kamboja Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Yang tinggal bersama kedua orang tuanya Karena ketika hari dia masih lajang Selama beberapa tahun Dia bergabung menjadi pengamudi ojek online Sang peman menambahkan bahwa Rido lebih sering menerima orderan Antar makanan atau barang Dibandingkan dengan mengangkut atau menangkut Mengantarkan penumpang Untuk wilayah Rido mencari rezeki atau pesanan Berada di sekitar kecamatan Tambun Selatan Mengetahui sang buah hati telah meninggal dunia dengan cara yang sangat memilukan Kedua orang tua dan keluarga korban menjadi sangat terpukul dan merasa sangat kehilangan Mereka berharap bahwa pihak kepolisian akan segera menangkap pelaku Dan bisa menjatuhkan hukuman yang sangat setimpal Jajaran Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi telah berhasil mengamankan Kedua pelaku yakni FR 20 tahun dan MAP 29 tahun Sedangkan satu pelaku lain berinisian ER masih dalam pengejaran ER menjadi daftar pencarian orang Hasil penyelidikan telah terungkap bahwa motif dari aksi keji mereka adalah FR mengaku sakit hati dan dendam Karena ia dan istrinya pernah dihina korban Pelaku MAP juga mengaku sakit hati Karena almarhum istrinya pernah melakukan sesuatu yang tidak baik dengan korban Modis yang dilakukan oleh para pelaku untuk melancarkan kejahatan tersebut Ialah dengan memasukkan beberapa zat terlarang ke dalam tubuh korban Kemudian saat korban tertidur Maka pelaku langsung saja melakukan aksi keji mereka Dengan melukai bagian leher Setelah mereka melakukan perbincangan dan perdebatan Maka timbulah niat yang lebih jahat lagi Yaitu mereka sengaja memilah-milah bagian badan korban Selanjutnya bagian-bagian dari tubuh korban Dibuang di pinggir jalan pada pukul 5.40 waktu Indonesia Barat Polisi berhasil mengemankan barang bukti yaitu Ponsel, Golok, Tali Plastik, Kayu Belok, Jasujan, Karung, Serta Satu Unit Mobil Untuk bagian tubuh itu terdiri atas sepasang kaki yang dipilah menjadi tiga bagian Kemudian tangan sebelah kiri yang sudah dipilah menjadi tiga bagian juga Ujar kani tes krim Polsek Gedung Waringin Bapak Edward Daniel Kedua tersangka FM dan MAP diamankan tak lama setelah pilihan tubuh korban ditemukan FM yang diketahui ditangkap pada tanggal 27 November pukul 15 Dan MP ditangkap pada hari Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat Sementara itu satu pelaku yang sempat muron AR berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 29 November Tahun 2021 dunia hari di kediamannya di wilayah Tambun, Kabupaten Bekasi Kabupaten Umas Metro Jaya Kombes Indra Zulfan didampingi Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawan dan Kaset Reskrim Metro Bekasi Saat merilis kasus penghilangan nyawa disertai dengan pemilihan bagian tubuh korban Berikut mengampilkan sejumlah barang bukti Berupa senjata tajam, potongan kayu, pakaian, dan barang bukti yang lainnya Dari ketika tersangka AR tidak terlibat dalam proses eksekusi korban Ia hanya berperan sebagai membantu membuang pilihan-pilihan tubuh korban Dan motif aksi kerja tersebut ialah rasa sakit hati dan dendam kepada korban Berdasarkan pengakuan keduanya, Ridho diketahui pernah menghina FM dan MAP Bahkan Ridho disebut pernah menghina istri FM dan menggauli istri MAP MAP merasa sakit hati dan dendam Akhirnya, mereka bersepakat untuk menghilangkan nyawa sang korban pada hari Sabtu dini hari Mereka awalnya mengajak korban untuk mengkonsumsi narkotika Di tempat penitipan motor mitra yang terletak di samping gedung juang kecamatan Tambun, Kota Bekasi Kemudian setelah terlena, setelah korban tertidur Mereka pun melakukan aksi kerja tersebut Dengan menggunakan sembilan kolok yang tajam Sebuah fakta terungkap bahwa sebelum hari kejadian Tepatnya di Jumat 26 November tahun 2021 malam hari Ia sempat berkelahi dengan FM di depan gedung juang Berantemnya itu cuma pas di depan gedung juang saja Kayak mereka berdebat kemudian hampir adu jotos Ucap saksi yang merupakan penjaga warung kopi di sebelah tempat penitipan motor mitra Saksi sepenjaga warung pun juga menambahkan Bahwa mereka itu sebenarnya teman akrab Dan terlihat seringkali bersama Menghabiskan waktu buat ngopi bareng Ngobrol dan makan cemilan bersama Namun siapa sangka Bahwa mereka teribat adu mulut Yang berakhir dengan kejadian tragis yang sangat mengembarkan Hampir setiap hari korban itu mengangkal di situ Untuk menunggu orderan pak Keadaan mereka juga biasa ngopi bareng Karena nongkopnya memang di situ Ucap si penjaga warung kopi Ditemui secara terpisah Pemandri korban Bapak Zahrul Awliya Juga mengungkapkan Bahwa salah satu dari pelaku merupakan Teman akrab korban Yang biasanya juga sering main kesini Pernah juga makan-makan di sini Juga nginap Keluarga juga sangat tidak menyangka Bahwa teman akrabnya sendiri Akan menjadi pelaku eksekusi Atas penghilangan nyawa sang anak Ini semua hanya pasrah kepada keadilan Mereka berharap Polisi menegakkan keadilan Yang benar-benar memihak korban Keluarga menuntut pelaku dihukum secara maksimal Kalau bisa, hukuman paling berat Yaitu hukuman mati Kini ketika pelaku sudah diamankan Polres Teruk Bekasi Mereka dijerat dengan pasal 340 KUHP Tentang pembunuhan rencana Dan pasal 338 Dengan bidan maksimal hukuman mati Semoga kita mendapatkan pengajaran yang sangat berharga Semoga kita dijauhkan dari kejahatan dan keburukan Sekian cerita kali ini Tinggalkan komen dan saran See you next cerita Wassalam